Selamat datang kembali bersama saya Wong Ganteng Saktunya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini mau senekan dalam konten Youtube iya gak apa-apa pak, sudah tau lah penonton setia aneh nih gimana-gimana, aduh penonton setia agak enak saya iya, setiap hari loh kerja itu sambil dengerin pak Sandro itu setiap hari itu mesti semua kontennya tau semua gitu wih setia sekali, terima kasih gimana ini, gimana, saya harus kayak gimana ini saya harus bagaimana ini ini kan, ini kan aku di majikan ketiga sih ya yang dulu, yang dulu itu finish terus yang pertama itu di interminit 16 bulan karena nenek meninggal kan yang majikan terakhir ini, itu aku baru 13 bulan kan padinya aku ngobrol itu kan sama anaknya nenek itu kan aku tuh mau rencana itu kan mau minta cuti iya kan nah terus majikan itu bilang kalau kamu cuti ya harus pakai uang sendiri tiketnya harus sendiri gitu kan terus sama itu lah aku kan tanya yang di agentku kan bapak dulu juga di situ agentnya loh aku yang tanya agentku, katanya agent itu masalah tiket itu katanya separuh-separuh gitu loh pak itu bener gak sih itu peraturan seperti itu kenapa? iya kan aku tanya masalah tiket itu lah kata majikan, kalau kamu mau cuti ya beli aja sendiri kayak gitu kan ya udah gak popo aku kan beli sendiri gak popo lah terus aku tanya ke agent kalau masalah tiket sebenernya itu siapa yang beli? kata agent yoh ya kan mbak majikan kata agent kan bilang gitu terus terus majikan tadi bilang kalau kamu cuti aku juga mau loh gaji kamu kayak gitu lah kata aku tanya agent peraturan ini gimana soalnya kan aku dulu-dulu pernah-belum pernah cuti sih kata agent itu ya harus dapat 14 hari mbak kayak gitu ngomongin terus aku tanya majikan gak mau terus kalau kalau kamu gak bali hongkong tak bebas loh kamu kan bilang gitu ya kalau aku ya bali namanya masih butuh duit kan terus majikannya kayaknya gak mau kalau misalnya aku notis itu gimana pak itu ninggal jaminan berapa itu misalnya itu ninggal jaminan maksudnya kan aku kan apa itu lihat di kontennya pak Sandro kan kalau notis kan kayak majikan di hongkong kan ninggal jaminan itu di agentnya bapak itu kan itu berapa sih ya sebentar kan kita kita jelasin satu-satu kan oke oke langsung 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 ninggal jaminan jaminan samen ngongkong nih gak jaminan saya ngake sisan mbak aduh pak nanti jubet pak jadi kita jelasin satu-satu pelan-pelan gitu loh jadi oke samen kan mau cuti tapi majikan gak mau samen cuti cuti itu yang gaji majikan yang bayarin yang bayarin majikan jadi cuti berbayar 14 hari itu samen sekalian dapet cuti samen juga tetap bayaran sebulan tetap bayaran nah karena mungkin majikan yang jenek meletit medit raka akaruan dan ini gak mau kalau gak mau ya berarti samennya nge-break kayak gitu kalau samen nge-break nontis nontis yaudah cari majikan dulu gitu kalau samen sebenarnya kan gini nih mbak jaminan itu sebenarnya kalau anaknya itu bisa dipercaya itu enak cuman kadang-kadang beginilah karena karena gini kadang-kadang kadang-kadang begini nih ya kan sebenarnya ninggal jaminan dan tidak itu kalau memang anaknya sudah gak balik itu samen mau ninggal majikan dan tidak itu panggah rugi bisa dipahami gak iya pak iya pak paham nah sebenarnya kan uang itu kan juga artinya bukan bagaimana dan seperti apa karena uang yang akan samen bayarkan itu digunakan untuk approve di PT kan dalam semua proses itu kan mesti ada kekajar itu harus ada cop PT nya mbak terlepas samen break posisi di Hong Kong terus otomatis kan karena kalau break kontrak itu kan disuruh pulang otomatis kalau pulang itu kan harusnya juga ada capnya PT harus ikut prosedurnya PT ikut PT tapi itu semuanya kan bisa dikelarin dengan bayar nah akhirnya kan dapet cap makanya kan damen dapet matikan di Hong Kong dapet cap kemudian samen medikal nah setelah medikal samen ke kita akan kirim ke KJRI ya kan kita akan kirim ke KJRI kemudian samen kan one month notice pulang ya kan kalau aku rencananya notice tadi ngomong ke majikan itu dengerin aku ngomong hei hei ngomongnya gantian bisa gak bisa gak ngomongnya gantian aku tuh belum selesai main srobot srobot aja sih katanya sering dengerin aku ngomong kok sekarang main srobot srobot sekarang samen mau yang ngomong ngasih tau aku apa aku nunggu dulu ben samen puas ngomongnya aku nunggu pak santur aja ngomong lah nah makanya kan jadi prosesnya biar samen itu juga tau dan ngerti gitu loh mbak jadi walaupun samen gak proses dengan aku proses dengan siapapun pengetahuan ini tetap ingin saya sampaikan kepada sampean jadi biasanya kalau anak-anak break itu kan sebelum kalau dia udah ketemu majikan sudah interview cocok habis itu dia disuruh medikal setelah medikal habis medikal kontra es sampean sama medikal masuk ke KJRI nah sambil nunggu one more notice nah ketika sudah masuk ke KJRI satu minggu atau dua minggu baru kita masukkan ke imigrasi nah dan imigrasi akan menunggu artinya imigrasi itu menunggu ketika surat one more notice sampean itu sudah samen kirim ya kan karena ketika sudah one more notice samen-samen kirim otomatis dalam one more notice itu kan pasti di tanggalnya sudah ditentukan samen keluar dan masih ada si samat belas hari nah kalau samen sudah keluar di setelah tanggal itu baru imigrasi setelah samen pulang ke Indonesia dan kita memfoto paspor samen yang udah ada capnya Indonesia nah baru proses di imigrasi itu dimulai antara samen nanti di approve apa tidak gitu loh nah itu proses mbak nah proses itu itu kan butuh cap dari PT kan kayak gitu butuh cap dari KJRI gitu nah biasanya kalau samen tidak ada masalah samen baik-baik saja surat interminite notisnya samen juga gak ada masalah ibaratnya kan artinya ganti majikan lagi kemudian samen rekod-rekode sebelum-sebelumnya bagus ya bisa jadi satu bulan atau satu minggu setelah samen nyampe Indonesia itu bisa-bisa turun itu makanya tergantung rekode samen nah weh saya ini samen gak ngomong selagak betah harpe ngomong itu PT-nya gimana itu kita gak perlu pikir PT-nya karena agent kami itu ada 4-5 jadi 4-5 agent itu kan kerjasamanya beda-beda yang mana yang dapat majikan misalnya agent A samen dapat dibawanya ke bekasi agent B samen bisanya berangkat dari Malang agent C dapatnya dari Surabaya intinya samen itu masuk ke PT atau ke hanya ke PT itu setelah bisanya approve oke mimpak lah gitu loh mimpak pak mimpak pak mimpak oke samen dulu pernah finish seburak aku dulu di kolam itu 16 bulan itu di interminit gara-gara nenek meninggal itu akunya di interminit disuruh langsung capie nah terus yang tanda tangan bukan nenek bukan yang tambah tangan itu si uc-nya ya udah keler itu terus dikasih ke aku sama agent kan terus habis itu aku pindah majikan setelah di interminit kan aku pindah majikan di pemantin tuh finish 2 tahun terus yang ini 13 bulan ini rencananya itu aku tadi udah ngomong kok anaknya nenek anaknya nenek itu kalau mau aku notice bulan 3 tanggal 28 aku keluar bulan 3 tanggal 8 bulan 3 tanggal 28 aku kan mau tanya pak sandro cari majikannya itu kalau bisa ketemu gitu sama bapak itu bisa iya sampe libur iya 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 berarti habis kok bapak liburnya tanggal berapa itu saya libur terus tiap hari libur nah pani teleponi sampe kalau saya kerja sama orang lain proyek ke puluh indasku iya sih pak paling kalau hari-hari biasa lah ya soalnya sampe minggu kan sibuk ya pinter hari biasa penonton peti hari hari biasa itu malah malah makan sego pecel barang sembarang kalir di nunggu surah berbocongnya di delai kaken uang iya hari-hari biasa aja lah ya ntar tanggal berapa tak minta izin ke majikan lah buat songka kalau bisa jangan tanggal 15 oh oke tanggal berapa 17 bisa gak saya pulang Indonesia terus jangan tanggal 8 tak kasih tau aja jadwal tanggal 8 saya apa menghadiri acara pernikahan mbak-mbak yang di hongkong iya tau pak itu lalu tanggal 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 berapa tanggal 12 13 oke 11 12 13 aman jadi aku tanggal tanggal 11 gak libur tanggal 12 13 loh ya boleh pokoknya 15 saya terbang sudah ke Indonesia tapi kalau sampein gak ada masalah kalau cuma cari majikan sampein langsung kita samperin ke ejennya ejennya langsung bisa sampein temui atau sikung sama majikan atau pengen ketemu majikan bisa gak ada masalah oke pak gak jadi soal jadi kerjaan itu bisa diremot cuman kan paling kita butuh biodata sama video lah itu kan bikinnya harus cakep gitu loh mbak ngerti gak aku kirim kirim jatang mbak ibu sampein kesini ajalah lebih enak majikan lagi lumayan ibu joko enak telur enak mbak telur mbak luru mbak telur terus joko anak si ya nunggu dia dia apa jaga jaga orang tua aja makanya nanti kan ketemu dulu soalnya kan sekarang kadang-kadang imlek majikan juga seperti sendiri kan ya jatah udah masuk dulu nanti tinggal disebar habis imlek mereka pilih pilih yang mana yang ini sampein 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 pada cocok apa enggak aku mau gak enak aku gelam yang ini blablabla kan gitu jadi kayak gitu ya tanggal tanggal Senin selesai 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 nanti telepon aku main ke rumah bapak itu buat bil data cari majikan lah aku bukan bapak bapak mbak aku ganteng sakit nyok kok selesai bapak bapak saya menolak untuk tua mas bapak itu dik dik apa mas mas dik tambah mas sandro dik 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 kan tambah ketok aku 6 mbak gimana aku nyeluk mbak mbak kabel selesai mbak kok ben aku ketok ketok lue 6 mbak ngerti kan oke pak siap 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 yaudah pak semin selasalah ntar ntar tak main aku sampai WA 1 2 hari sebelumnya nanti bawa dokumen ya sekali bawa dokumen ajalah WFD siap bawa dokumen aku semua oke gitu aja yakin gak boleh lia-liannya ambil aku ayah oke pak aku yakin sampai aku orangnya kalau aku malus nyoboran nyoboran orangnya langsung aku orangnya tumpuk poin siap ya selalu ya selamat ya selamat ya udah ya makasih ya oke bye 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 oke teman-teman 13 bulan wiskah betah pingin ngebreak pingin pulang majikannya gak mau kasih izin akhirnya ngebreak air oke no problem sekali lagi jadi sekali lagi ya teman-teman memutuskan kontrak sepihak itu boleh ya memutuskan kontrak sepihak itu boleh yang terpenting adalah kita itu tahu prosedurnya seperti apa mau bagaimana dan bagaimana seperti apanya itu kita harus pertimbangkan siapkan uangnya jangan dihabis-habiskan kalau mau break mau interminate atau ada sesuatu hal yang mau dijalankan jadi biar semuanya spare uangnya aman jadi gak natil natil gak momen dah sih jadi seperti itu jadi seperti itu ya teman-teman semuanya jadi apapun ceritanya semuanya punya latar belakang semua punya dasar pemikiran kita jadi manusia itu ya sebisa mungkin menghargai pendapat menghargai pilihan jadi jangan jangan justru malah ketika orang itu salah malah disyukur-syukur digapok-kapok jadi kalau ada orang keliru orang salah ya dikasih tahu jalan kalau memang kita itu tahu yang benar kalau kita tidak tahu yang benar setidaknya jangan sampai ngelok-ngelok kadang-kadang itu jadi menciptakan situasi dan kondisi dimana orang itu jadi lebih tenang orang itu jadi tidak ikutan panik tidak jadi ketakutan kadang-kadang kita itu ngerasa bahwa naik konconnya pun susah rasa-rasanya itu kita tambah bikin dia jadi lebih susah itu kekoyok bahagia jadi saya sangat percaya siapapun subscriber saya itu orangnya baik-baik dan orangnya bijak-bijak terbukti ya mungkin bisa jadi ya enggak viral-viral karena orangnya baik-baik semuanya enggak ada yang nyiladu dan enggak seberang-seberang sana jadi orang-orang yang benar-benar mendengarkan jadi saya pikir seperti itu sih buat teman-teman semuanya jadi mudah-mudahan kita bisa membantu dan bisa amanah dan sekali lagi tidak membuat jadi lebih mumat dan susah jadi seperti itu sih ceritanya buat teman-teman semuanya mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bahagia keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati